Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumat 23 Juli 2020 kemarin Ian Velia mengaku mencium aroma almarhum di Dikempot saat baru sampai di rumah Bunda Saputri Benarkah itu? Yuk, salam dulu, 3 kali tos, 1 kali tos Tos, 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 tos Oke, Sobat Ambiar, jangan lupa sebelum saya lanjut Tetap dong, subscribe, like, dan komen, mamas tunggu Nah, cakep, gitu dong Eh, satu lagi, itu di bawah ada Facebook, juga Instagram, mamas Boleh gabung ya, untuk merumpi bareng mamas Materswun, cakep Baik, Sobat Ambiar, kali ini Mbak Ian Velia yang berkunjung ke Buda Saputri kemarin itu Sempat mencium aroma dari almarhum di Dikempot Seperti apa ya? Apakah benar saat Mbak Ian Velia menemui Buda Saputri itu Sedang disambut oleh almarhum di Dikempot? Hmm, apa iya ya? Tapi Mbak Ian sendiri kemarin langsung mengucapkan kata-kata Aroma Papa Apa yang dimaksud itu adalah Papa almarhum di Dikempot Itu diucapkan oleh anaknya Saka dan juga dirinya Dari pengamatan mamas Ugang Kemarin memang Mbak Ian Velia untuk menemui Buda Saputri penuh berjuangan Saat baru tiba saat itu Bunda Saputri Sedang tidak di rumah dan ternyata masih berjalanan untuk pulang dari luar kota Sobat Ambiar Berikut Sobat Ambiar Detik-detik saat Mbak Ian Velia mencium aroma dari almarhum di Dikempot Saat tiba di rumah Bunda Saputri, Desa Majasem, Kecamatan Kendalengawi, Jawa Timur Usai melakukan siarah kebakam almarhum di Dikempot Itu Sobat Ambiar benarkan apa yang dikatakan oleh Mbak Ian Velia Dia mengucapkan kalau sedang mencium aroma almarhum di Dikempot Tapi sang adik ipar Pak Eko Guter Menyebutnya dengan tertawa kecil Mungkin kalau menurut saya wajar juga ya Mungkin Mbak Ian Velia kangen dengan sang suami almarhum di Dikempot Sehingga terbawa halusinasi bahwa almarhum di Dikempot Seolah-olah sedang menyebutnya di rumah Buda Saputri Tapi mungkin pertanda kali ya Bahwa Mbak Ian Velia akan bertemu dengan Buda Saputri Dan diantar oleh almarhum di Dikempot Mungkin loh ya Dan akhirnya Alhamdulillah Mbak Ian akhirnya bisa bertemu dengan Buda Saputri saat itu Tapi tidak berkenan diliput ya Baik Sobat Ambiar Demikian tadi konten Mamas mengenai Mbak Ian Velia Yang kemungkinan datang ke rumah Buda Saputri Dikawal oleh almarhum di Dikempot Kenapa? Karena Mbak Ian mencium aroma almarhum di Dikempot Saat tiba duduk di teras rumah Buda Saputri Oke Sampai ketemu lagi di konten Mamas berikutnya Yang lebih menarik Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Salam Tos 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 Sub indo by broth3rmax